Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun Anda berada kembali lagi dalam program acara DIPA Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Baik sebelumnya akan kami sahabat terlebih dahulu Bapak Ibu Pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Yang saat ini menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Semoga diberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan dan pelayanan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Serta Bapak Ibu Pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema dalam rangka Hari Anak Nasional Kita akan membawakan tema pencegahan penanganan keracunan pada anak Keracunan pada anak bisa terjadi ketika mereka secara tidak sengaja mengkonsumsi atau terpapar bahan berbahaya atau beracun Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kurangnya pengawasan, penyimpanan yang tidak aman dari obat-obatan, produk rumah tangga yang berbahaya atau bahkan tanaman beracun di sekitar rumah Tanda-tanda keracunan pada anak sangat bervariasi Tergantung pada jenis zat yang dikonsumsi atau yang terpapar Pencegahan merupakan langkah terbaik untuk menghindari kejadian keracunan pada anak Nah pemirsa dalam program dialog pagi kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali Yaitu Saudari Riris Assalamualaikum Mbak Riris Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas kedatangannya Saudari Riris ini di ruang mana? Saya dari ruang Baitul Adfal Mbak Oh Baitul Adfal ya Ruang Baitul Adfal itu yang merawat apa? Siapa? Dengan pasien anak-anak Oh pasien anak-anak Kebetulan ini Mbak Riris kita dalam rangka hari anak nasional kita mengangkat tema pencegahan keracunan pada anak Nah tentunya pasien-pasien dengan keracunan makanan seperti itu banyak di sini Mbak? Atau ada beberapa saja? Kalau untuk saat ini pasien anak di ruang Baitul Adfal sendiri jarang menemukan pasien yang dengan keracunan Tetapi ada beberapa kemarin-kemarin yang dengan kasus keracunan Oh gitu Nah untuk pengertian dari keracunan pada anak sendiri itu apa ya? Keracunan pada anak itu masuknya zak psikoaktif atau seperti bakteri E. coli, salmonella dan listeria itu juga bisa menyebabkan keracunan pada anak Yang gimana bisa diperoleh dari makanan yang diolah dengan tidak sempurna atau tidak matang Dari susu yang tidak diperisteriasasi juga bisa dari daging yang tidak matang Oh jadi banyak ya jenis-jenis dari keracunan anak itu ya Mbak Riris bagaimana sih cara kita menyimpan obat-obat di rumah itu seperti apa? Untuk cara menyimpan obat-obat sendiri itu kita harus memasukkannya atau menempatkannya di wadah yang tertutup Yang pasti tidak mudah dijangkau dengan anak-anak Menyimpan dalam suhu ruangan yang terhindar dari matahari langsung Serta jangan menyimpan obat di dekat makanan Karena memang kalau kita menyimpannya kena sinar matahari mungkin ya itu bisa mempengaruhi dari obat itu sendiri ya Kandungan obat sehingga dapat menimbulkan keracunan itu tadi ya Oke apa yang bisa kita lakukan kalau memang anak-anak kita itu jangan sampai ya Cuma anak-anak kalau memang terpapar oleh zat-zat beracun tersebut itu seperti apa penanganannya? Jadi mengatasi cara keracunan pada anak itu bisa dengan mencukupi cairan tubuhnya atau minum air putih Untuk mengganti cairan elektrolitnya bisa dengan susu atau air putih Serta menjaga Untuk menjaga keseimbangan cairan tubuhnya Jika muntah posisikan tegak jangan berbaring serta mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna Oh seperti itu, jadi kita harus segera mengganti cairan tubuh kita sehingga tidak dehydrasi ya istilahnya Jika dehydrasi nanti bisa menyebabkan demam Berapa lama sih mbak anak sembuh dari keracunan itu sendiri? Anak sembuh dari keracunan itu sekitar 1 sampai 10 hari Oh lama ya ternyata Jika keracunannya itu yang diari terus menerus serta muntah terus menerus Oh seperti itu Itu memang perlu pengawasan dari medis atau cukup di rumah saja? Untuk pengawasan dari medis jika memang keracunan yang dari bahan-bahan kimia Serta dari bahan-bahan yang berbahaya itu harus segera dilakukan periksa ke dokter atau diberikan obat Oke Dampaknya itu tadi kan bisa sampai 10 hari nans 7 hari, 10 hari seperti itu Efeknya mbak apakah bisa berefek ke jangka panjang seperti itu ada gak? Untuk efek keracunan sendiri itu dapat muncul 1 sampai 2 jam atau paling lama itu 28 hari mbak 28 hari hampir 1 bulan ya Terus kalau pencegahan dari keracunan sendiri dari tadi dari jenis-jenisnya kan sudah banyak ya Ada beberapa macam keracunan dari makanan, dari obat-obatan Nah untuk perbedaan, adakah perbedaan bisa dibedakan? Ini dari makanan nih, ini dari obat-obatan seperti itu bisa dideteksi? Pada anak ya mbak? Pada anak Itu bisa sih mbak, dari bentuknya juga bisa, dari baunya juga bisa Jadi kalau misalnya anak kecil terkadang kan belum bisa membaca Jadi kita kasih tau bu yang seperti ini, itu jangan didekati atau jangan dipegang, jangan disentuh Sekarang kan memang banyak sekali produk-produk rumah tangga, alat kebersihan atau sabun atau apa ya Memang banyak sih kalau kita gak prepare sendiri itu terjadi dampaknya pada anak-anak yang di rumah Oke ini kan di luar biasanya orang awam seperti saya juga itu kan menganggap kelapa muda itu, air kelapa muda itu sangat mujarab sekali untuk menangani kasus-kasus keracunan Terutama pada anak itu sendiri, gimana mbak itu mitos atau fakta? Sebenarnya kalau kelapa muda itu bukan untuk mengatasi keracunannya, tapi untuk mengganti cairan elektrolit pada tubuh kita Itu juga bisa mempengaruhi dari keracunannya sendiri atau menghilangkan racun-racun pada tubuh si anak tersebut Oh seperti itu, jadi memang banyak sekali kan khasiat dari air kelapa muda itu sendiri Termasuk memang kita kalau ada keluhan, keluhan-keluhan daerah pencernaan itu kan memang kita minum air kelapa muda Itu jadi mitos ya mbak ternyata ya Mengganti cairan pada tubuhnya Oh seperti itu, berarti kalau anak kita misal terkena keracunan itu harus minum banyak Intinya itu ya, mengganti cairan yang banyak itu tadi ya Baik Mirsa, terima kasih atas perhatiannya Kami mengucapkan juga terima kasih kepada Mbak Riris sebagai nalasumber untuk pagi kali ini Ini ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat untuk kita untuk pencegahan keracunan pada anak Dari mulai pengertian, dari mulai pengertian terus gejala-gejalanya seperti apa Cara penangannya seperti apa, sudah dijelaskan tuntas oleh saudari Riris Baik, kita telah sampai pada penghujung acara kita di dialog pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semaran Dan jangan lupa tetap saksikan program-program kami berikutnya dengan nyalakan tombol notifikasi channel Youtube kami Dan juga like dan subscribe Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih